Ya kalau kita, gini, kita melihat ada peluang enggak? Kalau ada peluang perdama kita ingin berhenti. Jadi hari ini belum sidang terus berpindah gitu? Hari ini sidang, hari ini sidang tapi tetap berpindah. Karena salah satu pihak belum datang. Gimana persidangan kedua ya bang berarti? Iya. Gimana nih bang? Hari ini persidangannya masih klarifikasi para pihak dan tentunya masih tetap di tiga karena tergugat tiga itu dua madi ya. Jadi masih ditunggu lagi untuk sampai tanggal 27, tiga minggu lah. 27? Tiga minggu lagi. Bang, pihak ketiga itu dari Jepri Nikolka atau dari Falco nih mas? Apa? Pihak ketiga. Tergugat tiga. Tergugat tiga itu dari yang atas nama Ahmad. Ahmad Baduyi ya. Beliau yang belum datang. Jadinya kundal sampai tiga minggu. Tanggal berapa bang? 27? 27? 27. Bang, selama ini Jepri tidak pernah ke atas itu per data situ? Kenapa? Selama ini Jepri tidak pernah ke atas itu? Kalau per data itu kan sebenarnya si prinsipen gak perlu hadir. Yang hadir itu kuasanya. Tapi kalau memang dia mau hadir juga boleh. Cuman kan, ya kalau dia sudah menunjuk kuasa kan yang berarti kuasanya aja yang datang. Beda sama pidana. Kalau pidana memang dia wajib hadir. Tapi itu selalu bang update ke dia atau pemamanya atau seperti apa sih kan? Ya selalu. Setiap persidangan, temuan-temuan baru kita, kita selalu ambil. Yang pasti, satu, kita gak menutup kemungkinan untuk melakukan perdamaian. Dan kita masih terus mencoba bagaimana caranya. Ya sebaiknya, karena ini kan masalah-masalah kerjaan, masalah bisnis. Ya sebaiknya memang diselesaikan secara baik. Kalau tuntutan dari falcon sendiri apa sih? Tuntutan dari falcon itu diri? Ya kalau tuntutan falcon kan udah pada baca. Udah ada tuh banyak yang... Mengingatkan masyarakat. Hah? Mengingatkan masyarakat. Mengingatkan, mungkin ada yang lupa masyarakat, saya yang tahu. Ya ganti kerugian, materialnya, materialnya juga ada. Terus tuntut untuk menembahkan. Ya itu banyak lah yang sudah ada di postingan-postingan itu. Nah kalau dari Jafiniko sendiri ingin bergamai tetap ya Pak? Ya kalau kita gini, kita melihat ada peluang enggak? Kalau ada peluang berdamai kita ingin bergamai. Sudah komunikasi dengan pihak falcon juga. Dengan layarnya sudah. Apa? Apa yang ada upaya mediasi? Ya itu lagi proses. Lagi kami komunikasikan. Belum sih, belum proses mediasi. Tapi masih kami komunikasikan dengan... Bapak, damai ini dalam arti Jafiniko akan mengganti kerugian. Atau udah ngasih? Atau udah ngasih? Atau udah damainya ini secara baik-baik dan kerja kembali gitu ya? Kita akan cari win-win solution. Saya juga enggak tahu damainya seperti apa. Nanti deal-dealnya kayak gimana. Kalau saat ini berdamainya. Kalau enggak ya berarti perkara tetap lanjut kan? Jadi hari ini belum sidang terus berpunggah gitu? Hari ini sidang. Hari ini sidang tapi tetap berpunggah. Karena salah satu pihak belum datang. Dan juga ada beberapa administrasi yang belum dilengkapi. Agendanya apa bang hari ini? Masih keluarifikasi para penerbangan. Masih keluarifikasi para penerbangan. So, kan ini dua ya bang? Jeffrey dan mamanya sendiri. Kalau mamanya sendiri itu atas laporan yang sama atau seperti apa sih? Sebenarnya sama sih. Dalam perkara yang sama karena ibunya waktu itu pada saat penangan tanganan. Jeffrey masih belum bisa untuk penerbangan sendiri. Makanya ada ibunya di situ. Itu sisa kungsur untuk dikocertakan aja. Dari Nicole sendiri ada kerugian gak sih bang? Ada kerugian gak? Dari pihak diri Jeffrey. Kalau kerugian sih insya Allah gak ada ya. Tapi yang pasti kan Jeffrey inginnya semuanya ini berjalan dengan baik. Karena ini juga kontrak kan kontrak bisnis, kontrak kerjaan. Jadi ya, memang diusahakan untuk kita bermudiasi. Bang, ingatkan lagi mungkin ini kontrak kerjaan yang lalai atau gimana bang? Atau miskomunikasi aja gimana bang? Pak. Itu sih bagian dari perkara ya. Saya gak akan ngobrol apa-apa terkait dengan hal itu. Itu nanti saya akan sampaikan. Kalau seandainya saya akan berikan jawaban, baru saya akan sampaikan. Setelah jawaban. Ini kan masih gugatan. Saya juga belum menyampaikan jawaban. Kalau seandainya ini tetap berlanjut, saya akan menyampaikan jawaban. Setelah saya menyampaikan jawaban, baru saya sampaikan. Ini nunggu sidang selanjutnya nih Pak? Sidang selanjutnya ya? Sudah ya. Jadi ini kok adir? Minggu depan. Ya, minggu depan. Ya, saya kira sih karena dia sudah nunjuk saya sih. Buat apa juga. Jumlah berapa, Pak? Kayak tadi sih, pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Larry. Hah?